Halo teman-teman semuanya, di video kali ini ada informasi menarik dari BKN ya di portal Instagramnya mereka Jadi mereka memposting informasi terkait statistik pelamar SSCASN untuk tahun 2023 ini per tanggal 29 ya Sekarang tanggal 30 berarti ini kemarin Ya jadi disini bisa dilihat Nah ini belum apa-apa udah banyak yang TMS alias tidak memenuhi syarat Jadi kalau kita lihat disini statistik untuk pelamar CPNS Pendaftarnya ada 484 ribuan Dan yang sudah submit atau sudah ngirim berkas Jadi sudah mengakhiri berkas itu ada 47 ribuan Dan yang memenuhi syarat ada 17 ribuan Dan yang tidak memenuhi syarat ada 8 ribuan Jadi ini belum apa-apa udah gugur aja mereka ya Padahal belum bertarung udah pada gugur Kemudian untuk yang pelamar P3K Guru Ini pendaftarnya ada 300 ribuan Yang sudah submit ini lumayan banyak ya Kalau disini 400 ribuan ini yang submit belum ada 100 ribuan Kalau disini udah banyak banget ada 200 ribuan Dan yang memenuhi syarat 34 ribuan Dan yang TMS atau tidak memenuhi syarat ada seribuan ya Selebihnya masih di cross check atau masih di check sama pihak BKN Kemudian untuk pelamar P3K Nakes untuk yang pendaftarnya 100 ribuan Untuk yang sudah submit 5 ribuan Dan yang memenuhi syarat 700 Kemudian yang tidak memenuhi syarat ada 400an Kemudian untuk yang pelamar P3K Teknis ada 200 ribuan Kemudian sudah submit 10 ribuan Yang memenuhi syarat ada seribuan Yang tidak memenuhi syarat ada 1.600 lebih Jadi ini adalah statistik beberapa pelamar Dan juga beberapa yang sudah mengakhiri pendaftarannya Sekaligus laporan terkait memenuhi syarat dan tidak memenuhi syaratnya Jadi kalau kita lihat disini banyak yang belum apa-apa sudah tidak memenuhi syarat Kalau kita lihat disini di urayan redaksi komentar-komentarnya ya Jadi disini kayaknya sih rata-rata di pembuatan e-matreynya ya Jadi kalau bisa kita lihat disini ya Jadi kayak ini komentarnya BKN yang ini ya Jadi pembelian dan stamping e-matrey hanya dilakukan pada link-link yang disediakan Perlu digital dan di portal SSCASN hanya menggunakan dok yang sudah dibubuhi e-matrey Cek juga alternatif pembelian e-matrey yang disediakan peruri kendala tersebut siap jawab Jadi kayaknya ini lebih banyak yang tidak memenuhi syarat itu di e-matrey Mungkin masih belum paham atau gimana ya Padahal di BKN juga sudah memberikan panduannya atau tutorialnya bagaimana cara membuat e-matrey Ini akhirnya ada yang komen minta tahun depan hapus e-matrey Jadi mau dikembalikan seperti semula saja Karena mungkin bagi beberapa orang ini dianggap ribet ya Kemudian kalau kita lihat di komen-komen sini Ini ada yang komen masih nunggu proses antri min dari peruri ya Ada juga Ya ini gak bisa login di matrey online min udah lebih dari 24 jam ilang dong ya Jadi kayaknya memang untuk pembelian e-matrey itu juga ngantri ya Atau mungkin yang nge-browsing itu lagi banyak-banyaknya orang Sehingga membuat servernya agak sedikit lemot gitu ya Kemudian ini ada juga yang komen udah beli saldo Udah kepotong juga tapi kok cek saldo e-matrey masih kosong Ya sudah lah Kita coba lihat informasi berikutnya Jadi kalau kita disini ada informasi juga dari BKN terkait jumlah pelamar yang sudah submit pada instansi yang membuka kebutuhan CPNS Jadi ini yang sudah submit yang paling banyak ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ini sejumlah 15 ribuan ya Kemudian di nomor kedua ada Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi ada 11 ribuan dan seterusnya Ini kalau CPNS Kalau P3K ini untuk yang P3K guru yang top 5 ya Top 5-nya yang sudah submit ada di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara ada 5 ribuan Kemudian Jawa Timur ada 4 ribuan Ada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Kemudian Kabupaten Bima dan Pemerintah Provinsi Lampung Kemudian bottom 5 ya yang paling bawah yang belum submit Ini ada banyak ini Mulai dari Gorontalo, Tapanuli Kemudian Memberamu, Intan Jaya Kemudian Pegunungan Bintang Dan P3K untuk Nakes, Tenaga Kesehatan ya Untuk top 5-nya ada Pemerintahan Kabupaten Manukwari Selatan Ini yang paling banyak submit dan diikuti seterusnya Kemudian untuk P3K teknis ini yang paling banyak sudah submit di Kementerian Agama atau Kemenak Dan diikuti seterusnya Jadi ini laporan dari BKN terkait para kolomar yang sudah mendaftar, yang sudah submit dan juga yang sudah dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat Jadi teman-teman harap lebih berhati-hati, lebih dicermati lagi sebelum mengakhiri atau sebelum submit Agar teman-teman nanti tidak terjadi yang namanya TMS ya Jadi harus benar-benar diamati, dicermati, sering-sering membaca dengan cermat lah intinya ya Kalau penggunaan e-materia misalnya silahkan di cek di BKN juga sudah pernah membuatkan tutorial pembuatannya Jadi silahkan di cek aja disitu Dan semoga kita doakan teman-teman yang sedang ikut dan melamar di SSC SNU tahun 2023 Semoga bisa lebih lancar lah ya, tidak ada halangan apapun Oke thank you, mungkin itu yang bisa kita bagikan informasi pada hari ini Dan salam sukses untuk kalian semuanya